element of the year 2010 ya suasana semakin meriah karena tadi kita sudah menampilkan profil dari 12 grand finalist element of the year 2010 dan boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Mr. Internasional 2009 Mr. Bruno Gattles yang nantinya akan menjadi saksi siapakah yang element of the year 2010 pada malam hari ini dan yang pastinya nanti kita akan melalui berbagai proses ya Fenia kita akan memilih dulu top 6 dan kemudian top 3 dan nantinya dipilih sebagai pemenang element of the year 2010 dan proses itu semua akan dilakukan oleh para dewan juri kita yang sudah hadir pada malam hari ini boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu untuk para dewan juri kita ada seorang chef yang cantik yang pastinya kita sudah mengenal dan beliau ini telah berhasil menerapkan gaya hidup yang sehat karena chef itu harusnya gemuk gitu ya gemuk karena selalu mencicipi makanan yang dibuat sama chef itu ya betul tapi kalau beliau ini tidak ya seksi lagi betul sekali kita akan berikan tepuk tangan yang meriah untuk Farah Queen selamat malam Farah oke dan selanjutnya wah kalau yang ini siapa sih gak kenal wanita cantik aktris dan juga guru acting selamat malam Ria Irawan selamat malam dan yang berbaju hitam disana itu adalah cowok ganteng wah pemain basket nasional kita ini dia Denny Sumargo ya dan juga ada Bapak Mirza Hartoto selaku Marketing Communication Manager Nutrifood selamat malam baik hadirin dan juga pemirsa inilah para dewan juri kita yang nanti akan menentukan siapakah diantara 12 gram finalis kita yang nantinya akan menjadi pemenangnya ya benar sekali dan tentunya sebelumnya kita mau tanya dulu nih kepada dewan juri kalau saya pilih-pilih untuk sekarang gak apa-apa ya ya boleh gak apa-apa ya saya pilih ya gak apa-apa oke saya pilih yang paling Denny Sumargo oh Denny Sumargo yang di juri ya oke Denny Sumargo saya pengen tanya nih apa aja sih kriteria seorang elemen of the year sebenarnya simple ya kalau saya bilang selain memiliki tubuh yang ideal dan juga atletis ya saya rasa mereka harus memiliki karakter dan dedikasi untuk menginspirasi di masyarakat pastinya ya dan juga pasti komunitas elemen komunitas jadi dengan hidup sehat bersama elemen dan satu lagi harus punya komitmen untuk bertransformasi bersama dengan elemen pastinya oke luar biasa harus berani bertransformasi terus menggunakan produk-produk elemen pastinya betul sekali oke itu tadi dari Denny Sumargo kalau kamu milih yang ganteng aku milih yang mateng aja deh yang mateng Mbak Ria ya yaudah ada 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 oh yaudah ada ada ya pengen ditanyain gitu ya oke baik Mbak Ria yes tolong dikasih tahu sama kita semua bagaimana proses penjurian terhadap para grand finalist kita malam hari ini bocorin nih jadinya bocorin dong boleh sedikit aja sebetulnya mereka sudah melakukan dua kali karantina dan karantina yang kedua selama tujuh hari sebetulnya sudah dimulai penilaian penilaian meliput penilaian tentang kelakuan ya berpilaku baik terus juga fotojenitas kemampuan dia untuk nanti di bidang entertainment juga kemampuan dia untuk berkomunikasi serta bisa memotivasi menginspirasi dalam mentransformasi berpikirkan dirinya tuh dan malam ini sebetulnya malam ini sebetulnya cuma pelengkap aja pelengkap aja ya pelengkap dari nilai-nilai yang sudah dikumpulkan di tujuh hari kemarin di karantina sudah ada ya oke baik tapi mengalami kesulitan pasti dong pastinya juga ya karena disini juga betul karena disini juga pastinya sudah ada para pendukung dari 12 grand finalist kita nah pemirsa tadi sudah dikatakan bahwa proses untuk penilaian ini sudah dimulai dari masa karantina dan untuk proses penilaian pada malam hari ini adalah akumulasi dari masa karantina sampai malam hari ini performnya malam hari ini oke kalau begitu tanpa berlama lagi gimana kalau kita lihat aja aktivitas yang mereka lakukan selamat menikmati selamat menikmati